Hai Hai diners trik to gain di titik.no youtube channel Nah dalam video kali ini kita akan bahas quantifiers quantifiers itu semacam satuan yang bisa kita kenalkan dalam kata benda Nah untuk Untuk quantifier, disini ada much, many, dan berlalof. Apa itu perbedaannya dan bagaimana cara menggunakannya? So, kalau gitu langsung aja di tonton, jangan lupa untuk kalau subscribe dan komen berikutnya. Sekarang yang pertama dari much. Much disini itu artinya sama, banyak, tapi dia lebih digunakan untuk uncontentable now, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa sih kata benda yang tidak bisa dihitungkan content around? Contohnya itu kayak water, salt, lemon, oil. Jadi, much ini bisa digunakan dalam kalimat negatif dan dalam kalimat introgatif. Contohnya, I don't have much money. Do you have much time to meet me tonight? Nah, itu tadi beberapa contoh dalam menggunakan much. Melanjut, setelah itu ada setelah much, disini kita ada many. Many artinya juga banyak, tapi many lebih digunakan di kalimat yang menggunakan countable now, atau kata benda yang bisa dihitung. Apa itu kata benda yang bisa dihitung? Contohnya ada apple, table, chair, lamp, mungkin bisa juga pen, books, car, dan lain sebagainya. Karena biasanya, kalau kita menggunakan many, kata benda ini pasti berbentuknya jama atau banyak. Itu kita bisa menambahkan S atau IS bisa juga dalam bentuk ira-benda, yaitu mengerti bentuknya sendiri. Jadi, bingung nggak kalian? Gimana sih Contable Noun dan Uncontable Noun? Bagi kalian yang masih bingung, apa bedanya Contable Noun dan Uncontable Noun? Kalian bisa langsung tonton video kita mengenai Contable Noun dan Uncontable Noun. Karena di dalam video itu, kita membahas tentang dua bentuk noun ini. Nah, contoh kalimat yang bisa gunakan dalam main di sini ada I have many apples Atau kita juga bisa bilang I think I will buy many books to read in my home Ada juga yang lain kita juga bisa gunakan di kalimat negatif Contohnya seperti ini I don't have many apples Kalau mau digunakan di kalimat negatif juga bisa Contohnya seperti Do you have many apples? Nah, ini tadi beberapa contoh yang bisa digunakan dalam many Nah, sekarang yang terakhir nih, a lot of Kalau a lot of ini artinya juga banyak Tapi a lot of itu bisa digunakan di Contable Noun dan Uncontable Noun Jadi, a lot of ini lebih fleksibel ya Jadi, kalau bisa kalian nggak ngerti cara bedain kalimat negatif intergratif Atau kalian bingung ini Contable Noun atau Uncontable Noun Biar langsung ngomong banyak Kita bisa langsung pakai A lot of Nah, di sini kita nggak perlu cari perbedaan Contable dan Uncontable Noun Bisa juga digunakan dalam kalimat positif, negatif, dan intergratif Contoh kalimatnya kita bisa bilang I have a lot of money Kita bisa bilang I think I don't have a lot of time to meet you tonight Kita juga bisa bilang contoh seperti Do you have a lot of books in your home? Nah, jadi untuk a lot of ini lebih enak Penggunaannya bagi orang-orang yang males Terserah menulis mana Contable Mana Uncontable Di sini tadi sudah menjelaskan tentang Many, much, dan a lot of Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang Some dan Any Apa itu perbedaannya? Kalau itu jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita Dan thank you for watching See you next time Goodbye